Susan, kamu lagi ngapain sih? Nih, lagi makan tapi sambil cari cuan. Bingung mau makan apa malam ini? Jangan khawatir, kini kamu bisa cari referensinya di... Orang mau cari makan nih, makan siang, makan malam. Bukannya kan sosmed, bukannya apa TikTok atau Instagram. Ya, food vlogger kini bisa menjadi alternatif pekerjaan di masa kini. Dan gak usah khawatir, industri gastronomi memang gak ada habisnya. Selalu akan ada inovasi baru, jenis makanan baru, tempat makan baru yang kemudian orang pengen cobain. Jalan-jalan, makan enak dan dibayar. Ikuti nikmatnya rasa menjadi food vlogger bersama saya Melisa Lolindu dalam serial Unsung Business. Susan Teresia mengaku awalnya hanya iseng mengunggah konten makanan. Tapi ternyata keisengannya itu berbuntut keuntungan. Banyak kan memang aku punya 10 ribu followers kan, itu memang di akun pribadi. Nah, aku mikirnya kenapa gak itu dimanfaatin gitu kan. Aku suka jalan-jalan, suka mencoba makanan-makanan baru. Akhirnya aku mencoba posting-posting di situ. Dan puji Tuhan banyak yang suka dengan kontenku. Dari situ pelan-pelan jalan sampai sekarang. Apalagi Susan tinggal di Bali, yang notabene destinasi wisata besar di Indonesia. Sosial media pun menjadi sarana Susan berbagi pengalaman sekaligus mendapatkan pemasukan. Banyak banget dari teman-teman yang mau liburan ke Bali nih, DM kan. Nanya referensi makanan apa kuliner atau tempat atau apapun, pasti DM. Atau memang kalau mau berangkat ke Bali itu pastikan buka-buka sosmed nih. Bahkan bagi Susan, selain mendapatkan penghasilan, ia juga mendapatkan waktu berkualitas dengan keluarga saat mengulas makanan. Yang lain mungkin ada tim khusus ya. Kayak misalnya kalau visit, itu aku juga pernah sih kalau pas aku datang sendiri, mana timnya kak? Mana timnya? Aku bilang aku gak ada tim, semuanya sendiri. Tapi selama ini juga anak-anak yang bantuin pengambilan video. Puji Tuhan selama ini klien yang endorse itu bisa menyesuaikan dengan jam-jam anak-anak kosong. Jadi kayak gitu. Jadi selama ini ya kebanyakan sih 90% sama anak-anak. Ya, seorang food vlogger mendapatkan uang dari klien pemilik restoran atau produk yang mereka ulas. Besaran yang didapat mencapai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per bulan. Susan, kan sekarang food vlogger itu semakin banyak. Itu berarti kan bisa kita bilang persaingannya juga semakin tinggi gitu. Nah, kamu sendiri gimana menyiasatinya biar konten kamu juga tetap kemakan? Kalau menurut aku pribadi sih memang persaingan dalam foodies ini memang banyak banget. Tapi yang aku gak terlalu khawatir itu karena memang aku punya style sendiri, punya keunikan sendiri. Itu sih yang mungkin nilai jual ya. Soalnya kebanyakan kalau foodies Bali itu cuma kayak kelihatan tangan atau kelihatan makanan. Nah, aku dari awal jadi foodies ini memang udah ada style memang dari dulu sampai sekarang. Terus style aku kayak gini. Para food vlogger memang punya gaya masing-masing dalam menyajikan kontennya. Ada yang berusaha menunjukkan ekspresi nikmatnya mengonsumsi makanan atau minuman dengan menunjukkan personanya. Namun, tak jarang juga food vlogger yang memanfaatkan teknologi lain untuk mengisi suara? Ya, seperti yang dilakukan Jessica Garaldin di Semarang, Jawa Tengah. Belum banyak yang tahu bahwa Jessica adalah orang dibalik video-video viral akun Instagram Eat & Journal. Awal mulanya pengen beda dari yang lain sih. Dulu waktu, ya wilayah Semarang dulu aja ya. Wilayah Semarang udah banyak banget yang pakai suara. Aku juga awalnya pakai suara kan belum tahu Google Voice. Terus lama-kelamaan kan akhirnya ada yang kadang deadline-nya mepet gitu. Terus aku harus pasti kerjaan di luar. Kalau pakai suara banyak noise macam-macam. Terus ada tahu ada Google Voice. Ya, yaudahlah nyoba aja pakai Google Voice, ngetik terus langsung dipencet, langsung ada suaranya. Selain memiliki ciri khas tersebut, menurut Jessica perlu juga ada kepercayaan yang dibangun dengan penonton. Maksudnya, menjadi original saat mengulas produk adalah hal yang sangat penting. Nah, aku udah bangun akun ini udah 10 tahun. Dan mungkin juga ada followers-followers aku yang ikutin dari tahun pertama, tahun 2, 3, 4 gitu. Jadi, aku dapet trust itu sih, trust review aku, trust leader aku sama followers-followers yang ikutin aku. Jadi kayak, pasti kalau kira-kira mau lihat review makanan ini ke akun siapa ya. Pasti mereka udah trust-nya ke aku duluan, nomor satu. Hmm, sebenarnya kenapa sih konten kuliner sangat digandrungi para penikmat media sosial? Saya bertemu ahli media sosial Ndana Sution untuk berbicara soal ini. Karena juga kontennya gak pernah habis ya. Dalam arti selalu akan ada inovasi baru, jenis makanan baru, tempat makan baru yang kemudian orang pengen cobain gitu. Jadi ke depan kalau saya ekspeknya sebenarnya harusnya ya, gak bisa juga hanya begitu-begitu aja kontennya. Tapi harus ada lebih banyak inovasi lain gitu. Artinya potensi profesi food vlogger masih akan bertumbuh. Lalu dengan terus berkembangnya platform media sosial, apa yang harus diperhatikan seseorang yang ingin menjadi food vlogger? Short video jadinya memang punya keunggulan. Karena gampang dan tidak perlu investasi waktu banyak gitu. Di bawah satu menit selesai informasinya tersampaikan. Dan akhirnya mungkin kalau kita bilang ada objektifnya, objektifnya tercapai yaitu saya mungkin mau coba gitu ya. Atau minimal saya save, kemudian saya berjanji nanti kalau saya di daerah itu atau saya pengen nyobain. Saya minum, nah itu juga salah satu yang menarik ya. Saya share akhirnya ke teman-teman saya, eh saya pengen nyobain ini yuk. Tapi apa iya semudah itu menjual konten kuliner di sosial media? Apakah konten yang mereka hadirkan selalu menjadi viral? Pernah nih dapet klien yang kayak misalnya, kok aku udah bayar kamu loh segini, tapi kok hasil yang didapet kok segini? Ya kita kan gak bisa tahu ya kak. Soalnya memang organik kan, view sama like itu semuanya organik. Gak ada yang beli, jadi benar-benar kita gak bisa nentuin nih gimana. Untuk itu, Susan biasa mengakalinya dengan mengunggah konten yang sama, tapi dikemas berbeda pada waktu yang lain. Algoritma media sosial adalah hal yang perlu terus dipelajari baik oleh Susan maupun Jessica agar kontennya terus relevan. Jessica sendiri memiliki salah satu strategi untuk memviralkan videonya. Lebih banyak aku faktor, aku lagi suka nge-upload yang legendaris-legendaris gitu. Jadi biar ngingetin nostalgia orang-orang gitu, jadi kalau ngeliat videoku tuh kayak, aku pernah makan itu sama bapakku waktu dulu, waktu pulang sekolah gitu. Jadi aku suka ngebaca-baca komen, kalau aku lagi buat konten lagi legendaris tuh gitu, suka mereka ikut nostalgia juga. Karena kuliner ternyatanya memiliki memori tersendiri bagi mereka yang memiliki pengalamannya. Dan media sosial memberikan kesempatan untuk kalian yang ingin menjajal rasa. Jadi gimana? Berminat mencicipi profesi food vlogger? Atau kalian ada ide pekerjaan lainnya yang berpotensi di dunia digital? Tulis komentar kalian ya sahabat dewe. Tulis komentar kalian ya sahabat.